GUNUNG KUNCI Sebuah benteng bekas persembunyian tentara Belanda Kini menyisakan aura mistis dan ruang untuk keberadaan makhluk astral Lokasi yang pernah dijadikan sebagai tempat penyiksaan warga pribunis Konon masih sering tercium aroma darah segar Penampakan sesosok manusia tanpa kepala Menjadi mitos yang kerap menggentayangi wilayah gunung kunci ini Sanggupkah peserta melawan rasa takut dan melewati uji nyali? Kami hadirkan langsung untuk Anda Saya, Nico Oliver Inilah Masih Dunia Lain Masih dari deretan 13 lokasi uji nyali Paling seram menurut gue Pada saat menjadi host Masih dunia lain di tahun 2013, 2014, dan 2015 Mengawali video ini Yaitu adalah salah satu situs di wilayah Jawa Barat Yang pernah digunakan sebagai lokasi uji nyali Yaitu adalah gunung kunci Jadi ini adalah sebuah lokasi yang pernah digunakan sebagai benteng pertahanan Dan sekaligus sebagai tempat penyiksaan pada zaman penjajahan Baik itu penjajah Belanda ke rakyat Indonesia Jepang ke warga Belanda dan juga rakyat Indonesia Dan juga rakyat Indonesia kepada Jepang sesaat setelah kemerdekaan Pada saat itu gue bertugas barengan sama Risa Saraswati Dan pada saat pembuktian, ini terjadi sebuah peristiwa yang cukup membingungkan buat gue Ada apa dengan kaki saya sebenarnya nih? Mungkin Risa saya akan minta tolong Anda untuk menyorot kepada kaki saya Karena sepertinya ada yang mengikat Ini seperti terjadi rapat di bagian kedua paha saya Jadi tiba-tiba kaki gue gak bisa gerak Karena ternyata menurut Risa itu ada sosok-sosok yang berusaha menahan gerak kaki gue Beberapa anak kecil dan disini ada satu orang yang kayaknya gak bisa lepas gitu Baik dia seperti tetap berada dalam Dibilang kamu tidak boleh masuk kesini Kamu tidak boleh masuk kesini Orang-orang seperti kita tidak bisa masuk kesini Dan mereka masih menyebut mereka orang Baik bolehkah dilepaskan karena saya sama sekali tidak bisa bergerak ini? Oke, melanjutkan lokasi Ujinali paling seram menurut gue Selama menjadi host masih dunia lain Ini adalah sebuah area hotel terbengkalai di wilayah Cianjur Sebuah hotel yang didirikan di areal pemakaman Disinyalir penuh keberadaan makhluk-makhluk astral Deretan berbagai penampakan makhluk tak kasat mata Hingga seringnya terjadi kesulupan Membuat hotel ini semakin anggel Mampukah peserta bertahan menghadapi interaksi para penunggu alia ini? Kami hadirkan secara langsung untuk Anda Saya, Nico Oliver Inilah masih Dunia Life Jadi waktu itu bertugas barengan sama Citra Prima Dimana di salah satu kamar dari hotel tersebut Memiliki aura mistis yang sangat kuat Dan jadi pada saat aktif itu banyak sekali tamu yang mengalami gangguan dari makhluk gaib Yang ada di lokasi tersebut Dengan berbagai sosok yang ada di lokasi Terutama siluman-siluman wanita berbadan ular yang ganggu para peserta Pada saat beruji nyali di lokasi ini Dan sebenarnya gangguan pun terjadi bukan cuma kepada peserta Tapi juga kepada kru yang bertugas pada saat itu Akankah banyak interaksi di alami di lokasi ini? Saksikan pemukiannya hanya di pasir dunia lain Selamat malam pemirsa Anda sedang menyaksikan masih dunia lain yang ditanyakan secara langsung dari Solo Saat ini saya berada di area pendopo bagian luar lokasi uji nyali Yang merupakan bekas rumah pribadi seorang kerabat kerajaan Yang sudah lama tidak ditempati dan dibiarkan begitu saja Sekarang saya akan menuju ke dalam lokasi uji nyali Nah kali ini kita akan menuju ke lokasi berikutnya Yaitu adalah sebuah area kediaman salah satu kerabat kerajaan Solo yang memang sudah terbengkalai Jadi lokasi uji nyali ini di area tersebut mengambil ruangan utama Yang dulunya digunakan sebagai area penyimpanan benda pusaka Dan juga melakukan ritual dengan benda-benda pusaka tersebut Nah saat itu bertugas barengan sama Sarah Wijayanto Dimana pada saat melakukan penelusuran Itu sempat terjadi getaran Pada ruangan penyimpanan benda pusaka tersebut Dan selain itu juga Kalau Sarah mengatakan bahwa Ada sosok-sosok positif yang memang menjaga area tersebut Tapi sebenarnya ada juga beberapa sosok negatif yang tertarik Untuk menempati area tersebut Karena aura yang dimilikinya Dan terutama setelah dibiarkan terbengkalai atau tidak terurus Sekian dulu untuk kali ini Berikutnya juga gue masih bakal share tentang 13 lokasi uji nyali paling seram menurut gue Pada saat menjadi host Masih Dunia Lain di tahun 2013, 2014, dan 2015 Jangan lupa juga untuk di-subscribe biar gak ketinggalan Di-share juga silahkan Mau kasih tau episode favorit Masih Dunia Lain lu pada saat tayang Juga boleh ditulis di kolom komen Thank you for watching Thank you for watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!